Intro Satuan Reserse Narkoba Pores Kuningan berhasil mengungkap 8 kasus tindak pidana narkoba selama bulan Agustus 2024 Dalam operasi ini 10 orang tersangka yang semuanya adalah laki-laki berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Intro Pengungkapan kasus ini menjadi yang terbesar sepanjang tahun 2024 di wilayah hukum Pores Kuningan Kapores Kuningan AKBP Willy Andrian dalam konferensi pers yang digelatima Pores Kuningan Menyampaikan bahwa kasus-kasus yang berhasil diukap ini mencakup berbagai jenis penyalahgunaan narkotika Termasuk narkotika jenis sabu, psikotoprika, dan obat keras bebas terbatas Intro Hasil pengungkapan oleh satres narkoba Pores Kuningan Selama bulan Agustus ya Operasi pemberantasan sikat narkoba Dapat direkan-rekan saksikan barang bukti yang cukup banyak ya Di hadapan rekan-rekan dari mulai narkotika jenis sabu Dan obat-obat keras terlalang lainnya ya Harapun selama bulan Agustus satres narkoba mengungkap 8 kasus ya Di antaranya 5 kasus di kecamatan Kuningan Satu di kecamatan Jalaksana, satu di kecamatan Lur Agung, satu di kecamatan Sinan Agung Pembatan Kuningan Sebanyak 8 kasus ini Satres narkoba mengamankan 10 tersangka Di antara yang tersangka S, tersangka H, tersangka K, tersangka S, tersangka P, tersangka A, tersangka L, tersangka R, tersangka S lagi dan tersangka L Jumlah barang bukti ya Jumlah barang bukti yang dapat rekan-rekan saksikan Di antaranya yang pertama 52, 53 paket narkotika jenis sabu seberat 35,02 gram Yang kedua 40 ribu butir fisikotropika Terdiri dari 20 butir Almec 20, 10 butir Altrac, Alpazolam 10 butir Lorazepam Dan ini yang paling banyak 41 ribu butir 117 obat keras terlarang Terdiri dari dextrotropan Sebanyak 22 ribu 10.891 butir Rixipedi 1186 butir tramadol Modus operandinya Dengan sistem tempel melalui Map atau Petamep Dan dengan cara atap buka Seperti biasa atau bahasa Sekarangnya terkininya adalah COD Untuk pasal yang dikenakan Dalam penyidikan Untuk narkotika jenis sabu Pasal 114 Ayat 1 Jumto 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Ancaman hukuman Maksimal dan Minimal ya 12 tahun penjara dan 5 tahun penjara Untuk fisikotropika Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang fisikotropika Ya Ancaman hukuman maksimal 5 tahun Dan obat keras Pasal 435 436 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang kesehatan Ancaman hukumannya Maksimal 12 tahun penjara Ada pun teknis Dalam pengungkapan Akan dijelaskan oleh Kasat Pres narkoba Silahkan Kami sudah menjelaskan Bahwa dari 8 Laporan polisi 8 perkara Ada 2 yang menonjol Yang pertama yaitu Tentang narkotika Tentang narkotika Kami mengamankan Tersangka S Alias B Penduduk Desa Keramat Mulia Samatan Keramat Mulia Kemudian Pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 Sekian jam 16.30 Kami mengamankan SES ini Di depan kosannya Di Jalan Seputi Desa Manislor Kecamatan Jelaksana Dari Tersangka ini Kami dapat mengamankan 24 paket Sabu-sabu Yang ada Di celana Bagian depan Sebelah kiri Kemudian kami kembangkan Ke rumahnya Kami melakukan Pengledahan Dan di dalam rumah Kami tidak mendapatkan Barang bukti Namun demikian Kami tetap tidak percaya Karena Tersangka ini Merupakan target Target operasi Dan sudah Berpengalaman Kami menyisir Keluar rumah Menisir ke luar rumah Kami menemukan Yang kami curgai Ditumbukan Kenteng Dan di bawahnya Kami temukan Sabu-sabu Ada 22 paket Jadi semuanya Di tangan Tersangka Yang pertama Di depan kosannya 24 paket Kemudian di rumahnya Di halaman belakang rumahnya 22 paket Kemudian kami Setelah mengecek Pelat komunikasi Tersangka Tapi mendapatkan Petunjuk Bahwa tersangka ini Sudah menempel 9 paket Di beberapa tempat Setelah kami melakukan Penyisiran Masih dapat kami Amankan 3 paket Jadi keseluruhannya Dari tersangka S alias B ini 49 paket Dengan jumlah Berat 28,50 gram Kemudian yang kedua Tersangka A Tersangka A ini Merupakan pengendar OKT Obat keras terbatas Yang tidak memiliki Jenedar Dari tersangka A ini Penduduk desa Ancaran Desa Ancaran Samatan Kuningan Kami mengamankan Tersangka A ini Di perumahan Di Sindang Agung Kami amankan Di rumah Rumahnya Beberapa Obat keras terbatas Beberapa jenis Yaitu 4,212 Ramadol 8,780 Trihek Kemudian 22,040 Dextro Dan uang tunai Yang ada di DOS Waktu itu Bersama-sama dengan Barang Barang tersebut Atau kata tersebut Dengan jumlah 8,886 ribu Dari Barang bukti yang didapat Bahwa Dari A ini Terkait masalah Obat keras Didapat dari Daerah Bekasi Bekasi Kota Baru Harapan Indah Dengan cara COD Di depan Demikian Mungkin Yang dapat Kami sampaikan Kurang lebihnya Manual Assalamualaikum Baru Langkah yang kita Ambil Yang pertama Pemberatasan Atau penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Keberobatan Keras Terlalang Di Kabupaten Kuningan Akan Akan Kami Lakukan Langkah Penegakan Hukum Tidak Dari Gigi Mudur Bagi Para Bandar Pengedar Sampai Kekurir Kami akan Berantas Terus Terhadap Pelaku Pelaku Pindah Pindahan Narkoba Yang kedua Pencegahan Terhadap Para Pengguna Tetap Dilakukan Pegiatan Preventif Yang Dilakukan Oleh Satris Narkoba Polis Kuningan Jadi Barang Bukti yang cukup Banyak Di hadapan Rekan Ini Merupakan Hasil Penegakan Hukum Kami Selama Satu Bulan Ini Kami Akan Terus Melakukan Pemberantasan Narkoba Terima Kasih